Intro Dewan Banjarmasin sangat mendukung adanya wacana pemerintah kota untuk memasang CCTV di kawasan sungai, terutama di kawasan titik-titik rawan sehingga akan lebih cepat deteksi dini orang tenggelam wan kecelakaan sungai Warga yang melakukan susur sungai untuk menikmati wisata Sungai Martapura di Banjarmasin ini juga bisa terpantau dengan baik Dewan Banjarmasin sangat mendukung adanya wacana pemerintah kota untuk memasang CCTV di kawasan sungai terutama di kawasan titik-titik rawan sehingga akan lebih cepat deteksi dini orang tenggelam wan kecelakaan sungai Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali F. Wai Tokoni Prima TV Jelang Tenggari Selasa 7 Maret 2023 menyatakan sangat menyambut baik adanya keinginan pemerintah kota untuk memasang CCTV di sungai agar bisa memberikan pertolongan lebih cepat wan meminimalisir korban tenggelam wan kecelakaan sungai Pemasangan CCTV di sungai menurut politisi Partai Golkar ini adalah salah satu pengembangan dari program Smart City di sungai supaya warga yang melakukan susur sungai untuk menikmati wisata Sungai Martapura di Banjarmasin ini bisa terpantau dengan baik walaupun penyediaan CCTV tersebut ujar Matnor Ali F. mengeluarkan anggaran nangkada sedikit kalau memang wacana pemerintah kota mewacanakan untuk melakukan suapantau ya misalnya suapantau misalnya terjadinya orang tenggelam atau segala macam atau musibah yang ada di sungai Martapura karena sebagai objek wisata itu secara memungkinkan tapi sementara belum ada wacana lagi untuk bisa direncanakan ya karena itu menyambut anggaran sebagainya itu masih belum diperlukan tapi itu banyak orang yang menginginkan menginginkan masyarakat ya masyarakat meminta kalau bisa dibikinkan suapantau itu ya di tempat-tempat tertentu itu untuk dilakukan ini jadi bahan pemikiran kami juga nanti kalau memang nanti juga di impokom bisa melihat dengan kondisi anggaran nanti bisa kami tawarkan bahwa itu harus kita lakukan ya kita siapakan ya sebagaimana juga kita menyiapkan pantauan yang ada di jalan darat ya jalan darat itu seperti pelanggaran lalu lintas segala macam mungkin di air juga karena kita terkenal bahwa benjam masing adalah kota seribu sungai bisa kita sambut baik adanya wacana-wacana ini yang merupakan informasi yang diharapkan oleh masyarakat Matnor Ali F. menghimbau pada warga untuk mengawasi anak-anaknya nang suka berenang di sungai mengingat Banyu Sungai Martapura ini sangatlah dalam wan bisa membahayakan sehingga perlu adanya pendampingan nang ketat supaya kada terjadi hal nang kada diinginkan nah ini saya rasa mungkin untuk masyarakat kota Banyu Masin supaya bisa menjaga anaknya ketiga harus jauh-jauh lah misalnya jangan di sungai Martapura lah misalnya di sungai-sungai misalnya sungai Kelayan sungai Pelambuan ya misalnya atau sungai Queen melihat banyu dalam atau sungainya halus tapi ada banyunya nah jangan-jangan dibiarkan anak itu harus dikawal dikawal kalau memang mau dimanfaatkan belajarinya bekunyong harus didampingi orang Tuhannya memang harus berkewajiban orang Tuhan tuh melajari anak terus bisa melajarinya bekunyong ya pada waktu banyak pesan harus didampingi orang Tuhannya jangan dilepas begitu saja dan jangan dibiarkan berombongan anak-anak itu tuh mandi di sungai bersama kawan-kawannya sehingga orang Tuhannya lengah ini banyak terjadi biasanya orang tenggelam akhirnya mati lama masyarakat saya rasa mungkin himbawan untuk melatihkan kudisi sekarang ya karena cuaca ekstrim sesuai dengan MKG bahwa potensi deda-deda termasuk Kalimantan Selatan itu potensinya akan menjadi juara puncannya